Ketika murid sudah siap, guru akan hadir. Selamat datang di teh atau kopi. Hai semuanya, semoga dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa sempatkan untuk berdoa untuk teman-teman kita yang sedang berjuang, terutama teman-teman medis atau ada keluarga-keluarga kita yang sedang dalam status pengawasan atau dalam keadaan tidak sehat secara umum, semoga bisa kembali beraktivitas normal seperti sebelumnya. Nah di tengah momen-momen awkward ini, di mana aktivitasnya di beberapa daerah sudah dibatasi, akhirnya saya dapat kesempatan lagi untuk mulai merekam kembali podcast teh atau kopi ini setelah beberapa bulan tidak aktif. Semoga teman-teman sama seperti saya masih semangat, bahkan lebih semangat lagi setelah beristirahat cukup lama untuk kembali kita sama-sama menggali hal-hal yang jarang dibicarakan sebelumnya. Skill yang bisa dengan mudah dipelajari atau bisa dengan mudah diajarkan, berarti akan mudah juga ditiru oleh orang lain. Karena itu, kamu nggak bisa mengandalkan tempat-tempat umum sebagai satu-satunya sumber belajar, seperti sekolah atau kampus. Atau mungkin sebuah seminar-seminar yang bisa diikuti oleh siapa saja. Karena materi yang diajarkan sama, semua orang mendapatkan hal yang sama. Lalu pertanyaannya, dari mana kita bisa mendapatkan ilmu yang spesial? Ketika murid sudah siap, guru akan hadir. Itu adalah potongan kutipan dari Lao Tzu. Saya tidak tahu pasti konteks dia mengatakan ini di zaman dulu. Yang pasti saat pertama kali membaca, saya benar-benar langsung jatuh cinta dengan kalimatnya. Kondisi di sekolah atau kampus saat ini bisa jadi dari puluhan siswa yang duduk, hanya satu atau dua orang yang benar-benar paham apa yang disampaikan. Padahal siswa ini semuanya ada di sana, gurunya pun ada di sana secara fisik mengajar. Mungkin bukan fasilitasnya yang nggak ada, tapi memang muridnya yang tidak siap untuk belajarnya. Gurunya ada secara fisik, tempatnya ada secara fisik, muridnya pun ada secara fisik, tapi dia tidak siap untuk belajar. Saya akan keluar dari konteks kampus, jangan membatasi diri. Kita bisa saja bergabung ke komunitas, tempat orang-orang tertarik di bidang yang sama, atau mungkin belajar online lewat Youtube misalnya untuk memahami sesuatu. Atau mengikuti sebuah tulusan, membaca e-book, atau membaca catatan seorang mentor yang tidak mengenal kita tapi sudah berpengalaman di bidangnya. Semua guru ini sudah ada. Teman-teman terbiasa menggunakan internet, tapi dia tidak akan hadir sampai kita benar-benar siap untuk belajar. Di depan mata kita ada sebuah hijab penghalang untuk sungai ilmu yang deras sedang mengalir. Ingat, ketika murid sudah siap, guru akan hadir. Yang pasti saat keinginan kamu untuk belajar sesuatu sudah sangat besar, pasti akan ada jalan. Dan seorang guru akan hadir, entah itu fisiknya atau mungkin via internet. Apapun bentuknya, orang fisik yang ada di satu tempat, bisa jadi kita yang mendatanginya bukan hanya konsep seperti kampus, tapi seperti orang-orang zaman dulu ketika ingin menimbah ilmu, dia akan rela berjalan berhari-hari ketika belum ada transportasi umum yang membuat cepat seperti sekarang, untuk hanya mendapatkan 1-2 kalimat ilmu dari gurunya. Bisa jadi juga gurunya seperti zaman ini via media online, atau lewat pengalaman seseorang, atau mungkin juga kejadian-kejadian yang kita alami sehari-hari. Yang pasti ilmunya tersedia dan juga gurunya ada, tapi kita hanya bisa mempelajari hal-hal tersebut ketika kita sudah benar-benar siap untuk belajar. Saat kamu mengeluh, Aduh, belajar materi X di mana ya? Atau, kok saya nggak paham-paham ya materi ini? Atau biasanya juga yang terdengar, pengen banget nih belajar tapi nggak ada yang ngajarin, dan segudang alasan-alasan lainnya, coba koreksi lagi, mungkin keinginan kamu untuk belajar yang masih kurang. Kutipan Laut Sudi Atas belum selesai. Ketika murid sudah siap, guru akan hadir. Dilanjutkan, Ketika murid sudah benar-benar siap, maka guru akan pergi. Ilmu yang kamu akan dapatkan dari guru tertentu, bisa mencapai puncaknya. Kamu tidak harus belajar hanya dari satu guru yang sama. Ketika kamu sudah paham dengan ilmu tertentu, bisa jadi tugas guru tersebut terhadap kamu sudah selesai. Dia sudah bisa pergi melanjutkan ajarannya ke murid yang lain. Begitu juga dengan kamu, kamu sudah bisa pergi melanjutkan belajar ke guru berikutnya. Bukan berarti hal ini membuat rasa hormat dan rasa cinta ke guru tersebut menjadi hilang. Tetap doakan dan selalu menawarkan bantuan terhadap guru yang sudah membagikan ilmunya. Bagaimana kita bisa membantunya melanjutkan kebaikan berikutnya. Sama seperti rintangan yang akan bertambah, seiring skill kamu yang terus naik, guru kamu pun akan bertambah, bisa jadi secara kuantitas atau secara kualitasnya. Jangan terkekang hanya belajar dari satu sumber ilmu. Cari mata-mata air ilmu yang jernih lainnya. Hormati ajaran mereka masing-masing, hormati perbedaan pendapat yang ada pada mereka, dan praktekan apa yang kamu dapatkan. Seorang guru justru akan sangat senang ketika muridnya sudah melebihi apa yang dia mampu ajarkan. Ini hal sama yang saya rasakan. Di samping membuat podcast ini, saya mengajarkan programming di sekolah coding. Ketika saya sudah mendengar, ada orang-orang yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan atau di startup besar, tentu perasaan saya akan sangat senang, tanpa memikirkan, wah skill si orang ini sudah lebih jago dari saya. Tentu ketika mengetahui skill orang tersebut sudah jauh di atas saya, rasa kami sebagai seorang guru akan semakin senang. Kembali ke masalah awal yang kita bahas, ketika suatu ilmu bisa dengan mudah diajarkan, maka kamu tidak akan menjadi spesial. Jangan berharap mendapatkan ilmu dari tempat yang terlalu jelas, yang terlalu ramai. Bayangkan ilmu tersebut seperti sebuah emas atau seperti bongkahan berlian. Perlu digali, sulit untuk didapatkan, dan perlu ditempa atau dipoles hingga menjadi barang yang mahal. Kamu perlu berpikir. Tidak cukup hanya menerima ilmu tersebut mentah-mentah. Latih diri kamu untuk melihat sesuatu yang tidak jelas. Latih diri kamu untuk sabar ketika orang lain hanya bisa melihat sesuatu yang terlihat dengan mata, ketika orang lain tidak sabar untuk menginginkan hasil yang instan. Jadikan diri kamu melakukan hal yang sebaliknya yang tidak banyak dilakukan oleh orang lain, yaitu belajar melihat sesuatu yang tidak jelas, belajar melatih diri dengan sabar. Ketika kamu melihat guru hanya seperti sebuah, hanya seperti seseorang yang mengajarkan sesuatu, coba lihat sesuatu, coba lihat sisi yang tidak nampak seperti bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertutur kata, ini hal-hal yang jarang diperhatikan oleh orang lain. Bisa jadi keseharian dia bisa kamu pelajari dan bisa mengalirkan ilmu yang jauh lebih banyak dibanding apa yang dia katakan. Karena semua orang ingin hal-hal yang instan, dan ilmu yang spesial tidak didapatkan dengan cara yang instan. Belajar bukanlah aktivitas pasif, kamu perlu aktif menyiapkan diri kamu untuk menerima ilmu, terutama ilmu yang spesial, tidak menunggu. Kamu perlu aktif berpikir, secara kritis bertanya tentang ilmu yang kamu dapatkan. Itu dia comeback podcast teh atau kopi. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Share teh atau kopi di dunia maya dan dunia nyata. Kamu bisa dengarkan podcast di www.tehatokopi.club dan blog pribadi saya di hilman.space. Jangan lupa selalu benarkan niat, perbaiki sikap, dan luaskan manfaat. Sampai jumpa.